Halo kawan magista Nama Kevin Sanjaya emang menjadi trendsetter bulu tangkis Indonesia di era milenial seperti saat ini Banyak hal yang sudah Kevin capai hingga dirinya mampu bertengkar di peringkat satu dunia BWR Sejak 26 September 2018 hingga saat ini Dengan segudang prestasinya tersebut jelas banyak wanita yang dikosipkan dekat dengan dirinya Kalau di luar lapangan ada nama Natasha Wilona hingga yang terbaru Valencia Tanu Sudipjo Dan di dalam lapangan sendiri ada beberapa nama yang pernah dikosipkan menjalin hubungan dengan Kevin Sanjaya Salah satunya adalah Masita Mahmudin Semasa di level junior bisa dikatakan Masita ini merupakan atlet yang berbakat Walaupun gak banyak yang bisa kita bahas tentang masa kecil Masita Mahmudin Yang pasti wanita kelahiran Jambi 2 Maret 1095 ini Pernah menimba ilmu bulu tangkis di Puskiklat Jakarta dan PB Jaya Raya Berkat bakar dan kerja kerasnya itulah Masita pernah disandingkan dengan Kevin Sanjaya di sektor ganda campuran Kala itu keduanya mampu mengandaskan ganda campuran Cina Hwang Dongping dan Liu Yuchen yang sekarang bermain di ganda putra dikenal dengan sebutan duo menara Untuk mendapatkan tiket ke final BWF World Junior Championship 2013 Namun sayangnya di partai puncak Kevin dan Masita ini hanya mampu menjadi runner up Setelah bermain alot sampai 3 set dengan pasangan Hwang Kai Xiang dan Chen Kin Cheng Dan disini ada momen menarik dimana Masita sempat meneteskan air mata saat penyerahan mendali Para media dan BR Indonesia saat itu pun lebih banyak menyoroti tentang bagaimana sikap Kevin menenangkan Masita Tapi kalau aku pribadi Aku pribadi loh ini malah masih bingung tentang tangisan Masita di podium saat itu Apakah itu sebuah tangisan harum atau sebuah tangisan penyesalan Kenapa aku bisa bilang gitu Karena kalau kawan Masita cermati Kemenangan di set ketiga ganda campuran Cina ditentukan oleh kesalahan Masita dalam mengembalikan bola Tapi yaudah lah ya Tak aku juga yakin kalau Masita pada waktu itu sudah memberikan yang terbaik untuk Indonesia Beranjak ke level senior Masita lebih sering bergontak ganti pasangan dan prestasinya pun kurang menonjol Dirinya lebih sering dibicarakan karena dekat dengan pemain putra dibandingkan karena prestasinya Hal ini pun aku anggap wajar Mengingat dengan postur tubuh yang semampai dan wajahnya yang cukup manis Bisa dikatakan sosok Masita ini cukup sempurna sebagai pemain bulu tangis wanita Pemain seperti Hafiz Faisal, Atman Maulana, hingga Kevin Sanjaya Cukup santer dikaitkan pernah menjalin hubungan dengan Masita Berbeda dengan prestasinya Di ajang internasional, Masita hanya mampu menjadi runner-up Vietnam Open Setelah ditaklukan pasangan ganda campuran asal Indonesia Melati Daiva Sedangkan di ajang nasional, Masita sempat menjuarai dua kali jarum sirkuit nasional bersama Atman Maulana di tahun 2018 Namun prestasi tersebut belum mampu membawa dirinya kembali ke pelatnas Karena jika dilihat di postingan Instagramnya, Masita ini dulu didegradasi dari pelatnas di awal tahun 2017 Sempat mencoba bermain sebagai pemain profesional bersama Amri Sahnawi di ganda campuran Dan Fetiong Liu dari Inggris di ganda putri Nyatanya belum mampu mengangkat kembali kejayaannya di level junior Saat ini Masita lebih fokus di dunia bisnis setelah menyelesaikan pendidikan di Binus University Dirinya pun sedikit melepas rindu kepada bulu tanggis Dengan memposting foto ketika mengikuti ASEAN Junior Championship 2013 Dan di postingannya tersebut, kalau kawan Magistar cermati Dari semua pemain yang ada, hanya Kevin Sanjaya dan Fajar Alfian yang sampai saat ini masih bertahan di pelatnas Nama seperti Viteriani, Ishan Mustafa, hingga Arya Maulana Sudah memiliki jalan ninjanya sendiri di luar BPSI Masita pun sempat memposting beberapa foto perjuangannya bersama Kevin Sanjaya Yang akan terus dikenang oleh dirinya maupun badminton lover Indonesia Sebagai bagian dari sebuah sejarah Terima kasih kerana menonton!